Seperti ini saja, setiap cawan presiden yang masuk ke Madura harus taruh tangan politik. Ada hal yang harus dia taruh tangan. Untuk satu, memperjuangkan provinsi, Madura sebagai provinsi. Upaya menjadikan Madura sebagai provinsi baru kembali menggelora, Senin, 12 Juni 2023. Hal ini tampak dari Kantor Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, PN3PM, yang berlokasi di Akses Suramadu, Jalan Kahamoh Nur, Kecamatan Labang, Bangkalan. Dalam gelaran sarasehan sekaligus serap aspirasi bertemakan kekayaan bumi Madura untuk siapa? Gelaran tersebut menghadirkan budayawan, penulis lagu, dan politikus Indonesia Soegeng Raharjo Jarot atau yang lebih dikenal dengan panggilan Eros Jarot. Eros Jarot juga mengungkapkan bahwa dilihat dari daftar kekayaan bumi dan alam, Madura sudah layak menjadi provinsi. Bahkan ia juga menambahkan Madura menjadi provinsi yang istimewa karena latar budayanya yang luar biasa. Sejatinya, bukan kali ini saja gelaran-gelaran sarasehan hingga sejumlah kajian untuk mensukseskan Madura sebagai provinsi baru. Namun bak anomali cuaca, kobaran api semangat tiba-tiba menggelora terkadang pula meredah. Di wilayah Madura, salah satu peran dan fungsinya, iya ini saja, setiap cawan presiden yang masuk ke Madura, harus tanda tangan politik politik ada kalian harus dia tanda tangan untuk satu memperjuangkan provinsi kalau kedua jadi yang namanya tidak mau lagi tidak boleh lagi ada istilah ya masa ini kan terbang dan empat kabupaten di sini dinyatakan sebagai kabupaten yang dalam kondisi miskin ekstrim ingatin ya miskin ekstrim itu kan hasil dari yang namanya pembangunan selama ini ya pasti ada pemiskinan yang ekstrim juga kalau tidak ada pemiskinan yang ekstrim tidak akan ada yang namanya kemiskinan yang ekstrim jadi kepada perjalanan yang siapapun kalau masuk Madura kalau tidak mau tanda tangan itu ya tidak boleh masuk ya itu pesan saya artinya yang didukung oleh orang Madura apa yang bisa membawa Madura dari provinsi? antara lain tapi yang paling penting satu yang yang komet ya memperkepat ketinggalan kalau tadi naik kemiskinan katanya ekstrim ya harus ada program yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan hidup proyek Madura terima kasih Terima kasih.